Desa Mapur, Kabupaten Bintan secara resmi telah menetapkan data bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2021 pada hari Senin pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Mapur, Kecamatan Bintan, Pesisir. Pedatapan data BLTDD disampaikan oleh Zuh Friandi, selaku Kepala Desa Mapur, Kecamatan Bintan, Pesisir. Dalam sambutannya, Zuh Friandi mengatakan bahwa bagi masyarakat yang menerima bantuan tahun 2021, saat ini dalam tahapan seleksi dengan tim verifikasi yang sudah dibentuk tim khusus. Di mana jumlah keluarga penerima bantuan tahun ini di desa Mapur, sebayang 40 kepala keluarga. Ya harapannya bahwa masyarakat semuanya cukup memahami bahwa bantuan ini tadi ditunjukkan kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Dan harapan kita juga bahwa dalam bantuan ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang sejauh pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat ini tadi dengan bantuan-bantuan tentuhan pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar cepat sasaran, itu harapannya. Zuh Friandi juga berharap khususnya warga masyarakat penerima bantuan tahun ini bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan dibelanjakan sesuai kebutuhan terlebih di masa pandemi saat ini. Kondisi ekonomi belum stabil sehingga daya beli masih menurun. Tim Liputan Lanjum Nang TV melaporkan dari Bintang. Terima kasih telah menonton!